Intro Menarik perhatian Suatu kali saat ibadah di gereja Seorang pria membuka pakaian luarnya Dan cuma memakai pakaian dalam Dengan memperlihatkan Tato di seluruh tubuhnya Para pelayan Tuhan Sudah mengingatkan Untuk memakai pakaian yang lebih rapi Tetapi tidak dipedulikan Jemaat yang lain juga meminta hal yang sama Tapi ia tetap bersikeras Sang pendeta jadi bingung Dan menemui pria itu Ketika ibadah usai Ia mengatakan pada pria itu Bahwa ia senang atas kunjungannya Dan mengundangnya untuk bergabung Dalam gereja itu Sambil menjelaskan Kebiasaan yang berlaku di antara jemaat Adalah Memakai pakaian yang rapi Terima kasih Capriya itu Terima kasih atas waktu yang diluangkan Untuk berbincang-bincang denganku Sungguh suatu kehormatan bagiku Diundang menjadi anggota di gereja ini Sesungguhnya Aku sudah bergabung di gereja ini Sejak 3 tahun yang lalu Dan aku selalu datang rutin Tapi baru hari ini Ada orang yang menaruh perhatian padaku Setelah menjadi seseorang yang Tidak dikenal selama 3 tahun Hari ini Karena Aku tidak memakai pakaian yang rapi Cuma memakai pakaian dalam Aku mendapat perhatian Bahkan kesempatan berbincang Dengan pengurus gereja Memang Melakukan hal yang buruk Adalah cara yang paling efektif Untuk mendapatkan perhatian Resep ini Terbukti manjur Melakukan puluhan hal baik Belum tentu Akan mendapat perhatian Tapi Saat melakukan satu hal buruk Maka Secepat kilat kita akan langsung Mendapat perhatian Jangan heran Kalau orang yang ditekat dengan kita Itu sengaja melakukan hal yang buruk Alasannya Hanya untuk menarik perhatian kita Terkadang Anak menjadi sangat nakal dan bandel Terlibat dalam pergaulan yang buruk Dan prestasinya anjlok Jangan terburu-buru menyalahkan mereka Karena mungkin saja Sebagai orang tua Kita tidak pernah memberi perhatian Ketika dia menjadi seorang anak yang baik Pasangan kita Tidak seperti dulu lagi Terlihat begitu menjengkelkan Bahkan sengaja melakukan hal yang membuat kita marah Apakah kita tidak pernah berpikir Bahwa mungkin saja Itu karena kita tidak pernah memperhatikannya lagi Jadi Sebelum mereka meminta perhatian dengan cara yang buruk Sisikanlah waktu kita Untuk memperhatikan Orang-orang yang kita kasihi Jangan katakan terlalu sibuk Sehingga tidak ada waktu Untuk memberi perhatian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!